Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa la ilaha illallah Wa la halla wa la quwwata illa billah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maasirul muslimin, jamaah pengamali wadah Ramadan yang dimuliakan Allah Kita semua mengetahui bahwa ibadah Ramadan kita pada tahun ini Spesial atau khusus Karena kita melaksanakannya di tengah suasana wabah atau pandemi COVID-19 Virus Corona yang melanda seluruh dunia Dan tampak menghentikan sementara Banyak sekali kehidupan sosial Yang selama ini kita jalani dengan normal Sebagai seorang muslim tentu ini harus kita jadikan peristiwa Yang membuat kita mengambil hikmah Karena dengan hikmah itulah nanti Kita bisa memiliki bahan atau alat untuk melakukan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang Yang pertama Ibadah Ramadan itu sesungguhnya adalah ibadah yang sunyi Karena ibadah pokok dalam bulan Ramadan itu adalah saum atau puasa Yang kita tahu menurut Surat Al-Baqarah Ayat 183 Jadi kita tahu tujuan dari ibadah puasa atau saum adalah Untuk menjadikan kita pribadi yang bertakwa Yaitu pribadi yang menyadari sepenuhnya Bahwa Allah sebagai Tuhan itu hadir di segala sendi kehidupan seorang manusia Di segala segi kehidupan dunia ini secara keseluruhan Dia hadir ketika kita sendiri, ketika kita bersama orang lain Dia hadir ketika kita berada di rumah Maupun ketika kita berada di tempat-tempat umum seperti kantor, pasar, masjid, dan sebagainya Nah dengan kesadaran penuh soal kehadiran Allah di mana saja dan kapan saja ini Ini akan berpengaruh positif kepada seorang pribadi manusia Dia akan selalu berjaga-jaga Agar tindakan-tindakannya, ucapan-ucapannya, perbuatannya Selalu berada dalam garis yang benar Yang tidak menjelakakan dirinya maupun manusia secara umum Masirul Muslimin rahimahumullah Kewajiban menjalankan ibadah puasa itu Seperti digariskan oleh Allah dalam Al-Quran Adalah kewajiban untuk seorang individu Jadi mencapai jalan taqwa itu sebetulnya adalah jalan sunyi Dan kita tahu semua bahwa ibadah puasa Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain Adalah ibadah yang sulit untuk diketahui oleh orang lain Yang mengetahui kita beribadah puasa atau tidak Sesungguhnya hanyalah Allah SWT dan diri kita sendiri Jadi ini adalah jalan sunyi untuk memperbaiki diri Jalan sunyi untuk mencapai derajat paling tinggi Sebagai seorang manusia yaitu taqwa Tetapi ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan Seperti yang sudah kita jalani selama ini Ibadah Ramadan kita itu sebetulnya banyak dipenuhi oleh keramaian Ibadah sunyi ini dipenuhi dengan berbagai ibadah-ibadah yang melibatkan banyak orang Kita bertarawe di masjid, kita melakukan tadarus Kita kemudian melakukan kegiatan-kegiatan amal secara bersama-sama Seperti sedekah atau memberikan santunan anak yatim dan sebagainya Yang membuat ibadah Ramadan itu menjadi sangat ramai Dan potensial untuk membuat kita lupa bahwa sesungguhnya esensi dari ibadah Ramadan itu Atau ibadah puasa itu adalah ibadah yang sunyi Ibadah yang membuat kita harus berkontemplasi Sepenuhnya memahami di dalam keheningan bulan Ramadan itu Sehingga spiritualitas yang kita miliki betul-betul meningkat Iman kita betul-betul meningkat Nah, adanya wabah corona ini Membuat kita secara terpaksa atau tidak terpaksa Itu mengurung diri kita di dalam rumah Atau mengurung diri kita di tempat-tempat yang sunyi Yang membuat kita tidak memiliki kesempatan Untuk melakukan kontak fisik Untuk melakukan terlalu banyak keramaian Jadi hikmah yang bisa kita petik dari sini adalah bahwa Wabah ini bisa menjadi jalan bagi kita Sebagai pengingat dari Allah Untuk mengembalikan esensi ibadah puasa itu Sebagai sebuah ibadah yang sunyi Ibadah yang memang harus kita jalani betul-betul Sebagai seorang individu Tanpa terjebak kepada keramaian-keramaian Yang selama ini melingkupi rutinitas ibadah Ramadan Yang kita laksanakan selama bertahun-tahun selama ini Yang kedua Ibadah Ramadan di tengah pandemi ini Membuat kita menyadari Bahwa kita pada saat ini berada di dalam persimpangan jalan Dalam berbagai teori perubahan kelembagaan Atau perubahan politik Atau perubahan sosial Para ahli memiliki teori yang dinamakan dengan nama Critical juncture Atau persimpangan kritis Critical juncture adalah situasi di mana Manusia dihadapkan pada pilihan-pilihan Yang tidak ada contoh-contoh sebelumnya Dia dihadapkan kepada keadaan Di mana dia harus mengambil kebijakan Mengambil pilihan Untuk melanjutkan kehidupannya Tetapi dia tidak memiliki referensi-referensi sebelumnya Nah Sifat dasar dari wabah corona ini Atau wabah COVID-19 ini Pada dasarnya tidak ada saat ini Orang yang betul-betul paham Atau betul-betul tahu Mengenai apa sesungguhnya Dan misalnya kapan dia akan berakhir Dan sebagainya Dengan kata lain Manusia pada saat ini di seluruh dunia Dihadapkan pada situasi critical juncture itu Di dalam suasana di mana kita tidak memiliki presiden Dan tidak memiliki contoh di masa lalu Untuk mengambil kebijakan Mengambil keputusan Untuk mengambil langkah-langkah Tetapi mau tidak mau kita tetap harus menghadapinya Harus mengambil langkah-langkah Untuk melanjutkan kehidupan kita Karena melanjutkan kehidupan adalah perintah dari Allah Untuk di dalam Al-Quran Karena tugas kita sebagai manusia di muka bumi adalah Sebagai khalifah Yang tugasnya adalah melanjutkan kehidupan di muka bumi ini Dia tidak boleh terhenti Karena adanya wabah seperti coronavirus Nah apa yang perlu kita lakukan dalam situasi ini Manusia pada saat mengalami critical juncture Atau persimpangan kritis seperti ini Memerlukan petunjuk Memerlukan guidance Masalahnya Seringkali kita mengambil guidance itu Dari peristiwa-peristiwa Dari kejadian-kejadian di masa lalu Yang bisa kita ambil sebagai analogi Sehingga kita lebih mudah untuk melakukannya Pada saat ini karena kita tidak begitu pasti Dengan apa yang kita hadapi Kita tidak begitu pasti dengan Kapan ini akan berakhir Akan berapa lama dia berlangsung dan sebagainya Maka kita memerlukan guidance-guidance Atau petunjuk-petunjuk yang jauh lebih dalam Daripada sekedar petunjuk dari peristiwa-peristiwa Yang kita alami di masa lalu Dalam situasi seperti inilah saya kira Ramadan itu memberikan kita guidance Apa guidance itu? Yaitu nilai-nilai spiritual Spiritualitas Bahwa dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini Kita harus mencari petunjuk-petunjuk Yang sifatnya transcendental Yang sifatnya berasal dari Tuhan Yang memiliki kehidupan ini Yang menciptakan kehidupan ini Dan melalui peristiwa selama bulan Ramadan ini Kita punya kesempatan untuk merenungkan Petunjuk-petunjuk apa yang bisa kita peroleh Sehingga kita bisa gunakan Misalnya nilai dasar dari Ramadan itu adalah Selain takwa adalah Betapa pentingnya nilai-nilai kemanusiaan Betapa pentingnya nilai-nilai ketuhanan Dalam membantu kita Atau mengarahkan kita Untuk hidup secara baik di dunia ini Yang kedua Guidance yang kita harus cari adalah Guidance yang saat ini paling mungkin Memberikan kita pemahaman terhadap Wabah ini Tidak ada jalan lain kecuali Kita berpaling kepada ilmu pengetahuan Dalam hal ini terutama adalah Ilmu pengetahuan yang terkait dengan Kesehatan, kedokteran Ilmu tentang wabah dan sebagainya Jadi dalam Ramadan yang kita laksanakan Selama musim pandemi Corona ini Kita bisa mengambil hikmah Bahwa ada dua petunjuk yang bisa kita ambil Untuk melangkah ke depan Dan petunjuk itu Walaupun kita dipenuhi ketidakpastian Tetapi kita memiliki keyakinan Bahwa kedua petunjuk itu bisa membantu kita Untuk mengambil pilihan-pilihan yang tepat Untuk melanjutkan kehidupan kita Yaitu keyakinan kita kepada Allah Keyakinan kita kepada pentingnya spiritualitas Keyakinan kita kepada pentingnya ketahuan Dan kemudian keyakinan kita kepada pentingnya Ilmu pengetahuan atau sains Dan saya kira sebagai insan kampus Terutama di kampus besar Seperti Universitas Gajah Mada Perpaduan antara spiritualitas dan sains ini Adalah sesuatu yang sangat penting Demikianlah yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan ada manfaatnya Bilahi Taufi wa Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!